Advantage Shopping Campaign itu adalah fitur untuk pembuatan campaign yang cukup baru yang disediakan oleh Meta. Nah, pasti di luaran sana, termasuk kamu itu ada yang bingung. Aku harusnya pakai ini atau enggak ya? Atau jangan-jangan ini jebakan ya? Oke, kali ini aku akan jelasin walaupun ini sebenarnya topik yang kremeh-remeh ya, tapi enggak apa-apa. Oke, let's go kita mulai pembahasannya di Facebook Ads Anti-Dukun Series terbaru kali ini. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik Konsultan Facebook Instagram Ads. Seperti biasa, buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, terutama di Facebook Ads Anti-Dukun Series ini, kalian bisa kembali atau melihat video-video di episode sebelumnya. Nah, di sini playlistnya, kalian bisa cek itu playlistnya ada di bawah. Dan buat teman-teman yang membutuhkan jasa konsultasi dengan Fusik, dengan tujuan untuk di-bredel dashboardnya, dilihat konta nikahnya apakah sudah oke, atau mungkin kalian boncos, ada yang perlu diperbaiki tapi kurang tahu seperti apa ya, kalian bisa daftar konsultasi dengan Fusik. Tentu tidak semuanya diterima, harus memenuhi semua syarat-syaratnya ya. Ya, syarat-syaratnya apa aja, silahkan klik aja linknya ada di bawah untuk kebutuhan konsultasi. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Dimana Advantage Campaign FBGH? Seperti biasa, ketika kalian bikin campaign, lalu kalian memilih objektif ya, nah itu letaknya jadi setelah milih objektif ini. Coba sekarang kita bikin campaign ya, ini dummy aja, yuk kita continue. Letaknya ada di sini, ya jadi di sini ada dua pilihan, Advantage plus Shopping Campaign, sama yang Manual Sales Campaign. Jadi letaknya ada di sini. Pasti di sini ada yang mau tanya kan, ya itulah alatannya kalian membuka video ini, sebetulnya aku pilih yang mana? Kalau kalian advertiser yang udah cukup lama, lebih dari setahun, dua tahun gitu, pasti kalian akan pilih yang Manual Sales Campaign ini, ya kan? Tapi kalau kalian itu baru pertama kali, ya mungkin yang kalian belajar secara otodidak, nah ini cukup membingungkan, ya. Oke, kita akan pelajari secara in-depth untuk pembuatan campaign menggunakan Advantage Shopping Campaign ini. Setelah kalian pilih si Advantage Plus Shopping Campaign tadi ya, dia secara dalemannya seperti ini. Ini coba kita masuk-masuk dulu, tampilannya seperti apa. Barangkali ada dari kalian yang belum pernah buat ini. Jadi secara tampilannya, setelah masuk, tampilannya seperti ini ya guys ya. Memang jauh lebih simple, terus di sini nanti ada pilihannya website sama, website and app, ataupun website sama seperti kalian menggunakan campaign yang biasanya. Di sini sama ada pixel, terus ada kalau mau menggunakan Cost Per Resort Goal ya, yang mana ini aku sarankan kalau sudah jalankan campaign minimal sebulan aja. Lalu di sini ada audience location, terus reporting dan sebagainya. Ada budget di sini, jadi budgetnya dia langsung di level campaign ya. Terus di sini ada suggested ads-nya. Jadi dia di sini memang lebih baik ada dua konten iklan. Kok bisa seperti itu nanti akan aku jelaskan. Terus masuk ke sini, di sebelah kiri ini, nah di sini kalian masukin konten iklannya. Ada di bagian sini ya. Oke, coba aku bikinkan satu konten iklan aja, supaya bisa menjadi contoh. Oke, ini udah, saya kasih contoh satu konten iklan ya, konten iklan yang pernah aku buat. Ya kalau di dalam ad-nya, konten iklannya itu masih mirip ya, seperti campaign kalau kalian bikin manual. Di sini seperti biasa, seperti ini. Oke. Yes, jadi secara gambaran besarnya itu mirip. Nah sekarang kita mau ngebahas perbedaannya ya, advantage campaign ini dengan yang biasa itu secara detail itu apa aja. Yuk, kita mulai dari paling depannya perbedaannya ini. Yang pertama adalah strukturnya itu jauh lebih ringkas daripada kalau kalian menggunakan campaign yang kalian buat secara manual ya, sales yang manual. Di mana kalau di campaign, kalau bikin secara manual, itu pasti ada campaign, lalu ada ad set, lalu ada konten iklan. Di mana di sini, itu cuma ada campaign, langsung konten iklan di sini. Dengan strukturnya yang seperti ini, berarti ini memaksa kita, untuk apa? Untuk bikin, bukan bikin ya, untuk naruh konten iklan, itu lebih dari satu. Makanya di sini dia bilang, suggested ads, increasing the variety of ads, and ad creative may help improve campaign performance. You can do this by importing existing ads, or creating new ones. Jadi, dia memang menyarankan, kalau bisa, disarankan itu ada dua konten iklan. Ya, karena di sini nggak ada beberapa ad set. Jadi, kalau kalian misal, kepingin menggunakan mode ini, bikinlah minimal dua konten iklan. Iya, jadi dua konten iklan harus kalian tes. Yang berikutnya adalah, yang ini cukup berbeda, kalau kalian hover mouse ke bagian atas nih ya. Jadi, bagian atas ini, kalian klik di sini. Nah, jadi settingannya, untuk advantage campaign page ini ya, dia ini untuk placement-nya, dia sudah dibikin auto sama si Meta. Ya, ini advantage plus placement. Jadi, placement-nya, semuanya on. Sama si Meta nanti akan disebar. Terus juga, nah, ini ya, umurnya, ya, umurnya ini dia langsung, 18 ke atas, dimentokin, oh, dibelandangin sama si Meta. Terus, kalau kita lihat ke bagian bawah juga, di bagian audience ya, di sini ya, untuk audience tentu ini, kalau lokasinya masih bisa dipilih ya, Indonesia, atau mungkin negara tertentu, tergantung kalian nembaknya di mana, pasarnya di mana. Terus, untuk exclude location-nya, nah, ini ternyata, gak ada editing-nya di sini ya. Nah, gendernya, ya, sama umur, buatnya tadi di-lock, sama si Meta. Untuk, apa, advantage campaign ini, berarti ya, gak bisa setting ya. Dan, juga buat kalian yang masih suka nyari-nyari interest, di sini juga gak bisa nyari interest. Jadi ini, kayak menggunakan interest brood yang kosongan, tapi on steroid. Terus, sekarang pertanyaannya, apakah advantage campaign ini, itu ngaruh ke performa iklan? Nah, ini aku bisa menjawabnya, lewat jawaban dari orang yang DM ke IG aku. Jadi dia melakukan, sering melakukan ngulik di luar dashboard gitu, bahkan dia bilang, pakai advantage campaign aja itu, tetap bisa cuan. Berarti apa? Iya, sebenarnya, kalian mau menggunakan ini kek, atau mau menggunakan yang sales seperti biasanya, yang manual, itu sebenarnya it's okay ya, karena yang paling penting di rombak adalah, ya itu tadi ya, produknya, konten iklannya, penawarannya, semua yang hal di luar dashboard. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kapan menggunakan advantage campaign ini? Kalau menurut himat aku ya, kapan menggunakan advantage campaign ini, lah ketika kalian gabut, kepengen mencoba hal baru itu, it's okay ya, silahkan dijoba juga. menurut aku itu, nggak ada salahnya dari ini juga, bisa dikatakan, bukan jebakan ya, kalau kalian itu sudah memahaminya, tapi bisa juga dikatakan menjadi jebakan, ketika memang kalian itu, butuh untuk, misal, mau menggunakan placement tertentu, karena di sini nggak bisa pilih placement tertentu, nah ini menjadi jebakan, karena beberapa dari kita, ada yang, hanya menggunakan placement Instagram doang, karena memang marketnya di situ, kalau dipaksa di Facebook, nggak bisa, misal seperti itu ya. Oke itu guys, untuk Facebook Ads Antri Dugun Series kali ini, seperti biasa teman-teman, kalau butuh konsultasi, silahkan bisa daftar di bawah, slotnya masih tersedia, ingat, ini bukan buat kalian yang ingin cepat kaya, ini khusus buat kalian yang sudah menjalankan, di klien conversion sales, ataupun lead, dan di sini nggak ada jaminan apapun ya, bahkan kalian nanti membayar aku lebih mahal pun, ya sama aja, tidak ada jaminan nanti hasilnya akan cuan, tapi yang jelas adalah, dengan kalian konsultasi itu, bisa menghindari kemungkinan, kalian membakar duit yang jauh lebih banyak, at least, kok kayak anak-anak jaman sekarang ya, setidaknya, kalian bisa apa ya, meminimalisir lah, apa yang mungkin, ketelejuran yang bakal kalian lakukan, ya, linknya, pendaftarannya ada di bawah, kalau kalian ingin telepon dulu, itu juga bisa dijawabkan telepon dulu, oke gitu ya, oke, as always, maybe always live in prosperity, this is Fusik, signing off, bye-bye. ere flash on happy, -feet si yok seti as always, fartlaughs слова, makanvändität, te молодo itu. sampai jumpa, sampai jumpa. Terima kasih.